Selamat bertemu kembali dengan saya, Sahat Tobing, di kanal Youtube Sahat Tobing. Kembali saya menghadirkan sebuah urayan sederhana dari Injil Lukas fasal 13, ayatnya yang ke-10 sampai kepada ayat yang ke-17. Semoga urayan ini akan dapat menolong ibu bapak dan saudara-saudara sekalian di dalam mencermati realita kehidupan kita dan juga mungkin dapat menolong ibu bapak dan saudara-saudari di dalam mempersiapkan renungan atau khotbah. Nah, teks kita kali ini juga masih seputar pada upaya Yesus untuk menentang dan melawan kemunafikan dan kali ini kelompok munafik itu justru ada di dalam baik Allah. Hal itu dapat dibuktikan, kalau ibu bapak baca, ketika Yesus melakukan penyembuhan kepada seorang perempuan yang sudah 18 tahun menderita sakit dan bungkuk, lalu ada seorang kepala rumah ibadat yang protes, yang merasa tidak nyaman, yang merasa terganggu akibat aktivitas Yesus melakukan penyembuhan itu. Dan pintarnya si kepala rumah ibadat ini adalah karena pada saat itu adalah hari sabat di mana norma kejahudian mengatakan bahwa tidak boleh ada aktivitas selain beribadah. Lalu, mengapa Yesus melakukan penyembuhan pada hari sabat? Nah, padahal tadi saya katakan di awal kepala rumah ibadat ini sebenarnya merasa tidak nyaman, agak terganggu dengan aktivitas Yesus yang melakukan penyembuhan itu, sehingga dihadirkan oleh kepala rumah ibadat inilah sebuah norma untuk, katakanlah, untuk mengatakan tindakan dan aktivitas Yesus itu tidak benar dan bertentangan dengan hukum dan norma. Nah, ini. Nah, mengapa Yesus melakukan aktivitas penyembuhan pada hari sabat? Sementara, pada hari sabat itu, orang fokus pada peribadahan menguduskan hari sabat dengan beribadah. Paling tidak, Yesus ingin menyampaikan pesan bahwa tidak lebih penting ibadahmu daripada menolong orang. Menolong sesamamu jauh lebih penting dari ibadahmu, meskipun engkau harus tertunda untuk melakukan ritualmu karena alasan untuk menolong sesamamu, itu dibenarkan. Itu poin yang kedua sebetulnya. Nah, tetapi paling tidak, teks ini ingin saya dekati dengan sebuah perspektif. Jangan lakukan pembenaran terhadap pikiran dan motif yang terselubung. Seperti yang saya katakan di awal, bahwa sebetulnya kepala rumah ibadat itu merasa terganggu, kehilangan pamor, dan merasa tidak nyaman lah. Nah, karena 18 tahun perempuan ini menderita sakit, pertolongan tidak ada datang dari kepala rumah ibadat atau katakanlah dari pengurus rumah ibadat, justru membiarkan perempuan ini selama 18 tahun menderita. Dan Yesus kan datang dengan keibaan, dengan kepeduliannya. Nah, saya katakan tadi bahwa jangan lakukan pembenaran terhadap pikiran dan motif yang terselubung. Apa maksudnya? Kan kepala rumah ibadat ini sebenarnya merasa terganggu, lalu dia mencoba membenturkan aktivitas Yesus itu dengan norma kejahudian yang mengatakan menguduskan hari sabat dan tidak boleh ada aktivitas. Nah, ini kan motif dari kepala rumah ibadat ini sebenarnya tidak nyaman dan terganggu. Tetapi dia gunakan norma hukum jahudi agar aktivitas Yesus itu dianggap bertentangan dengan tradisi. Nah, ini kan kelicikan-kelicikan, kemunafikan-kemunafikannya. Nah, masih segar dalam ingatan kita dan terus beberapa bulan ini ya kita dan para netizen media sosial tiap hari disajikan tentang kasus pembunuhan terhadap Brigadir J. Ada skenario penembakan Brigadir J di mana Barada E dibuat sedemikian rupa sehingga ada pembenaran untuk melakukan penembakan terhadap Brigadir J. Belakangan baru ada pengakuan dari Barada E tentang apa yang dilakukan dan itu berbeda dengan pengakuan awal. Kata-kata pelecehan, kata-kata pembunuhan, berencana, dan pengaburan fakta itu menjadi kata-kata yang sering diungkapkan para netizen atau sering disajikan kepada kita. Nah, akan terlihat dan jelas kita saksikan bagaimana upaya membenturkan hal-hal yang normatif sehingga wajar dilakukan penembakan. Artinya, dengan adanya pelecehan maka wajar ada penembakan. Kita akan saksikan bagaimana Irjen FS dan Ibu PS ke depannya mengungkapkan cerita benar. Kalaupun banyak orang sebetulnya memojokkan dan menyudutkan Irjen FS dan Ibu PS melalui kanal ini saya tidak ingin mempersulit batin dan hidup mereka. Saya hanya ingin mendorong agar Bapak FS dan Ibu PS mengungkapkan saja cerita benar itu. Saya tidak ingin mendiskreditkan Anda. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudara sekalian kata munafik menjadi relevan dalam konteks hidup beriman dan bermasyarakat. Munafik adalah berpura-pura percaya kepada agama atau percaya kepada Tuhan tetapi sebenarnya tidak. Munafik itu juga adalah mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan faktanya. bermuka dua dan seterusnya. Ayat 15 muncullah perkataan Hai orang munafik bukankah setiap orang diantaramu itu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman. Lalu kok sekarang tiba-tiba kamu protes karena saya menyembuhkan orang yang sakit padahal kamu juga melakukan aktivitas pada hari sabat Anda sebetulnya munafik kan itu-itu sebetulnya kepala rumah ibadat Anda sebetulnya adalah orang munafik Anda juga melakukan aktivitas lalu kenapa Anda memprotes orang yang melakukan pertolongan pada hari sabat padahal itu jauh lebih penting Ibu bapak saudara-saudara sekalian pernyataan itu menjadi pembanding terhadap apa yang dilakukan Yesus terhadap perempuan itu Hai orang munafik bukankah setiap orang diantaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari sabat itu menjadi pembanding standar alasan bahwa Yesus juga melepaskan perempuan yang sudah 18 tahun diikat oleh roh jahat hukum sabat menjadi hari yang dikuduskan hal itu benar kekudusan hari sabat adalah menghilangkan kemunafikan kekudusan hari sabat adalah melepaskan dan memerdekakan seseorang dari setiap apa yang mengikat dan mengekang dia setiap makhluk di muka bumi ini kekudusan hari sabat tekanannya bukanlah pada ritual tetapi aksi kekudusan hari sabat yaitu memprioritaskan menolong orang yang membutuhkan pertolongan meskipun akibatnya anda tertunda untuk beribadah kekudusan hari sabat adalah menceritakan cerita benar bukan cerita yang bertentangan dengan apa yang disampaikan dengan fakta yang sebenarnya dalam kesempatan ini saya mau mengajak kita semua untuk jangan terus menghujat Bapak Irjen FS dan Ibu PS biarlah Irjen FS dan Ibu PS mengungkapkan cerita benar sehingga kematian Brigadir J keterlibatan Barada'i dan kawan-kawan yang lain itu akan terungkap dan masing-masing mempertanggungjawabkan atas apa yang diperbuat kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita semua untuk dapat mempelajari bahwa realita kehidupan ini membutuhkan kejujuran keterbukaan dan transparansi kiranya Tuhan memberkati kita dan menolong kita amin terima kasih terima kasih